Pada saat sore hari ini, Opung ingin mengucapkan turut berduka cita terhadap toleransi yang ada di Kabupaten Tangerang. Sekali lagi, yang ada di Kabupaten Tangerang. Karena apa? Karena sekali lagi terjadi tindakan intoleransi, intimidasi, dan juga tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi keagamaan terhadap kaum minoritas yang ada di daerah tersebut. Mengadakan, mengadakannya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ilmu, Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Kalau kamu berdoa di sana ngontrol. Sebab itu cara tindakan lokasi tempat orang lain. Jadi begini... Kalau bye apa itu tadi uang-ouang jalanan lo? Eh, lepuhnya. Kenapa jalan-jalan itu loh? Siapa yang tunggu? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ihan-jangan. Hei-hi. Uang-jangan. Ehi. Uang-jangan. Loh. Mulai. Loh. 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 Terima kasih. Masih ingat, ya, sebuah kejadian di mana beberapa bulan yang lalu, ya, terjadi penggangguan, intimidasi terhadap sekelompok anak-anak muda yang melakukan doa rosario. Masih di daerah yang sama, ya, dan ini agak bergeser sedikit. Aku nggak ngerti, ya, tidak ngerti aku sampai sekarang. Di daerah ini, begitu kuatnya intoleransi terjadi. Kalian itu sebetulnya tinggal di mana, sih? Kalian itu tinggal di negara hukum, negara undang-undang, negara yang menjamin kebebasan orang-orangnya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, mau di manapun dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, tidak boleh ada yang namanya tindakan intoleransi. Ya, jadi aku akan cerita sedikit, ya, mengenai sebuah tindakan intoleransi yang diterima oleh, yang dialami oleh satu komunitas. Saya katakan ini komunitas Kristen, yang bernama komunitas Thessalonica, ya, mereka sudah ada di sana sejak tahun 1995. Artinya apa? Hampir 30 tahun, mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Ya, mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Ingat ini, mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa, mereka dilarang menjumpai Tuhannya. Ya, jadi kita harus paham ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada cerita dibalik peristiwa ini. Ya, jadi pada tahun 1995, ya, oleh karena memang ketatnya dan juga oleh karena memang situasi di sana terlalu, bisa dikatakan terlalu mengerikan untuk membangun atau mendirikan sebuah gereja, ya, maka berdirilah sebuah komunitas yang mungkin karena jarak dari tempat mereka ke gereja terdekat, itu mungkin agak jauh, jadi mereka membentuk komunitas di situ. Ya, waktu itu di Kabupaten Tangerang, tepatnya itu di Komplek Mutiara Garuda, di daerah Kampung Melayu Timur di Kabupaten Tangerang. Ya, dibentuklah sebuah komunitas, komunitas itu bernama komunitas Thessalonica. Saya kurang tahu itu sudah berbentuk di dalam organisasi gereja atau belum, ya, tapi untuk saat ini itu anggotanya sudah ada 100 orang, 100 jiwa. Nah, ya, jadi mulai tahun 1995 dan tahun 1997, ya, setelah dua tahun, setelah mereka dibentuk, ya, kepala desa di daerah sana, ya, itu memberikan fasilitas berupa tempat untuk beribadah. Jadi pada awalnya, mereka itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya, nah, jadi tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi, mereka berjalan dengan normal, ya, Karena kita bisa lihat bahwasannya kepala desa sebagai instansi dari pemerintahan juga mendukung kegiatan mereka, karena kan tidak ada yang salah, namanya beribadah kepada Tuhan, ya, masa kita larangkan begitu. Nah, sampai Desember 2008, ya, Desember 2008, ada desakan dari anggota masyarakat yang saat itu, ya, saat itu berkedok organisasi keagamaan, ya, Kita sudah tahulah, ya, FPI, Front Pembela Islam, ya, dimana-mana mereka ini menyuarakan penutupan gereja, menyuarakan penutupan tempat ibadah di luar agama mereka sendiri, ya, Jadi kalau aku katakan mereka ini adalah oknum, ya, adalah oknum yang memperalat nama agama untuk, ya, untuk menyalurkan hasrat mereka untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap agama tertentu, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya mereka itu mempengaruhi dan juga menghasut beberapa masyarakat di sana, sehingga terjadilah, ya, terjadilah desakan pemberhentian terhadap kegiatan ibadah pada tahun 2008, bayangkan. Dari tahun 97, 2008 mereka dipaksa untuk berhenti, ya, lalu diadakan pertemuan, pertemuan diadakan antara pengurus gereja dengan tokoh masyarakat dan juga dengan tokoh FPI, ya. Di situ memang kita tahu bahwa saat-saat itu FPI itu memang sedang jaya-jayanya, ya, sebetulnya kita mau ucapkan puji Tuhan, Alhamdulillah sebetulnya, FPI tidak ada lagi karena apa, ya. Ini organisasi dikatakan, dinyatakan menjadi organisasi terlarang, ya, itu dia, ya. Jadi camat waktu itu, ya, tidak tahu apa dasarnya, tidak tahu apa hasil keputusannya, tidak tahu apa yang menjadi bisik-bisikan terhadap dia, sehingga camat memutuskan supaya ibadah dilarang, ibadah di sana diberhentikan, ya. Dan setelah ibadah di sana dilarang untuk dilanjutkan, lalu ada sebuah yayasan, yayasan itu namanya yayasan koinonia kalau tidak salah, ya, kemungkinan besarnya itu yayasan Kristen juga, ya, yayasan itu, apa namanya, tidak terlalu jauh dari bandara, karena memang komunitas dari Thessalonica ini ada beberapa juga orang-orang yang bekerja di bandara, ya. Jadi mereka memberikan izin, memberikan tempat untuk mereka pakai, untuk mereka melakukan ibadah, ya, karena memang mereka sudah tidak punya tempat lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, walaupun mereka itu sudah diberikan tempat oleh yayasan koinonia, mereka rindu, ya, komunitas Thessalonica rindu memiliki gedung gereja sendiri, ya, gedung gereja permanen. Akhirnya, mereka melakukan rapat antara pengurus gereja dengan jemaat, akhirnya disepakatilah pada bahwasannya bulan Juli 2021, mereka menyewa, mengontrak, ruko di Purinaga sebagai kantor operasional mereka, dan juga tidak jauh dari situ, mereka melakukan pembangunan rumah ibadah, ya. Mereka mulai pembangunan rumah ibadah dari dasar, ya, pada tahun 2023, 2021 mereka ngontrak di Purinaga, eh, di Purinaga, 2023 mereka mulailah pembangunan itu, ya, mereka mulai pembangunan itu, dan pendeta, ya, berusaha dengan semaksimal mungkin membangun komunikasi, ya, membangun komunikasi dengan toko masyarakat, toko-toko agama, dengan juga instansi pemerintahan. Tapi, ya, tapi, masyarakat di sana, sangat disayangkan, meskipun FPI sudah tidak ada keberadaannya, sudah diharamkan keberadaannya, tapi tidak tahu kenapa, ya, masyarakat di sana, mereka itu berbondong-bondong, menyatakan bahwasannya mereka menolak pembangunan rumah ibadah, ya. Mereka menolak, mereka tidak terima, dan mereka, ya, menyatakan bahwasannya sudah ada 300 tanda tangan dari warga yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah. Nah, puncak ketegangan terjadi pada tanggal 30 Maret 2024, ya, pada saat komunitas Thessalonica ini hendak merayakan Paskah bersama. Di gereja, ada, hanya ada beberapa orang pengurus gereja, wanita, ibu-ibu, dan juga ada seorang, ada anak sekolah minggu, dan juga remaja, dan juga ada pemuda-pemudi. Ya, bisa dikatakan sekitar kurang lebih 10 orang, ya, tiba-tiba datanglah gerombolan massa, ya, lengkap dengan atribut keagamanya, mereka menggeruduk gereja, ya, mereka berusaha untuk menggeruduk gereja, mereka berjumlah sekitar 75 sampai 100 orang. Setelah di cross-check, ternyata gerombolan massa ini bukan berasal dari daerah sekitar, malah berasal dari kampung luar, gitu, ya. Jadi sebetulnya kalau untuk masyarakat sekitar itu tidak ada masalah, tapi oleh karena hasutan, oleh karena gosokan, maka dikumpulan massa entah dari mana-mana itu, ya. Mereka lakukan penggerudukan pada saat malam hari itu, tapi, ya, tapi oleh karena ada pengurus gereja, mereka tahan, akhirnya terjadilah perdebatan, ya. Terjadi perdebatan, terjadi juga beberapa kata-kata hinaan yang dilontarkan oleh orang yang mengaku dari kelompok agama Islam itu, ya, melakukan beberapa penghinaan, kata-kata intimidasi, kata-kata yang mendesak mereka itu untuk melakukan pemberhentian terhadap acara kegiatan ibadah, ya. Mereka katakan apa? Mereka katakan bahwasannya di sini tempat daerah muslim semua tidak boleh ada kegiatan gereja, ya. Itu yang pertama poinnya. Bah, tidak boleh. Jadi, karena pengurus gereja bertahan bahwasannya mereka harus melakukan ibadah, terjadilah peningkatan tensi, ya. Sehingga beberapa orang mulai bersuara, ya. Beberapa orang mulai bersuara. Ada yang katakan, kalau mau ibadah di sana, no, di kebun, kebun pisang, ada lagi yang berkata, loh, kenapa nggak di sana aja? Lalu pengurus gereja mengatakan, kalau di sana, Pak, kita masih ngontrak. Tempat ibadah kita itu di sini. Loh, berdoa, masih ngontrak. Nah, coba bayangkan kalian, ya. Datang satu lagi, woy, Tuhan yang ngontrak, woy, kata yang satu. Woy, nggak malu, woy, Tuhan yang ngontrak, woy. Kan seperti itu. Lalu, oleh karena memang ketegangan yang makin memuncak, ya. Nyeletuklah satu orang anak, bisa dikatakan pemuda-pemudi lah, ya, remaja lah. Nyeletuklah. Nggak apa-apa ngontrak dari pihak Thessalonica. Ada yang nyeletuk. Nggak apa-apa ngontrak, yang penting nggak minta-minta uang di jalanan. Ya. Jadi, sebetulnya dia itu bukan mau menyinggung, bukan. Dia tidak rela agamanya dihina. Nah, dia tidak rela agamanya diintimidasi. Maka, keluarlah spontan seperti itu, kata-kata. Lalu, ngamuklah ada beberapa orang, ya. Siapa yang bilang itu? Tarik itu anak itu. Eh, monyet. Eh, monyet. Monyet. Coba bayangkan. Mereka beratribut agama, tapi perkataannya seperti itu, ya. Nah, itu dia. Jadi, untung saja, untung saja si anak muda ini berhasil diamankan oleh pengurus gereja. Ya, tapi mereka tidak puas. Masa tidak puas. Mereka berusaha menggendor-godor pintu, menggendor-godor jendela. Mereka berusaha untuk mendobrak gereja. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka katakan, bakar aja mereka hidup-hidup. Coba. Bayangkan. Umat beragama mengatakan hal seperti itu. Bakar saja hidup-hidup. Ya, jadi bisa dikatakan, apa namanya, ini bukan sesuatu hal yang bisa ditoleransi lagi. Sesuatu yang bukan ditolerir, ya. Karena apa? Karena ini sudah melibatkan banyak orang, gitu loh. Ini bukan masalah pribadi dengan pribadi. Ya, ini bisa memicu. Ketegangan ini bisa memicu. Keresahan ini bisa memicu perang. Ya, tapi ya puji Tuhan Alhamdulillah. Ya, aku mau katakan bahwasannya kelompok Thessalonica ini sampai saat ini pun juga mereka masih tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak, apa namanya, yang bisa memancing suasana tidak kondusif. Ya, karena memang, ya, di dalam agama mereka sendiri juga mereka diajarkan untuk bagaimana caranya mereka itu bisa dengan lapang dada mengasihi musuh mereka. Ya, jika engkau dilempari batu, lemparlah mereka dengan pisang. Jika engkau ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Ya, itu ajaran yang mereka terima. Saya nggak tahu sampai sekarang kenapa orang Kristen sangat mudah sekali mengampuni orang. Ya, tapi aku percaya, bukan Kristen saja. Agama manapun, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua mengajarkan kebaikan. Ya, yang kusayangkan pada saat ini ya, yang kusayangkan. Di mana ketegasan pemerintah? Di mana ketegasan dari kecamatan? Di mana ketegasan dari seorang bupati? Di mana ketegasan dari seorang kapolres? Gitu loh. Ini peristiwa bukan peristiwa kecil. Ini peristiwa-peristiwa besar. Gitu loh. Ya, jadi tolong itu. Kami berharapkan untuk Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil untuk tokoh-tokoh masyarakat. Tolong dulu itu orang-orang yang di dalam video. Ya, orang-orang yang di dalam video. Itu tolong dikejar dan juga cepat diproses. Ya, karena apa? Karena sudah yang pertama, ya, yang pertama itu sudah melakukan provokasi terhadap kelompok masyarakat. Yang kedua, mereka itu sudah melakukan pengancaman dan juga intimidasi. Ya, yang ketiga, mereka itu mengancam akan membunuh. Bakar hidup-hidup katanya itu kan berarti ada ancaman untuk melakukan pembunuhan berencana. Gitu loh. Tolong diintimidikan. Tolong dulu diperiksa, ya. Kami masyarakat mengharapkan untuk Bapak-Bapak dari kepolisian. Dan untung saja pada saat malam hari itu, ya. Mungkin ada yang melapor kepada pihak kepolisian. Untung saja, kepolisian saat itu cepat tanggap untuk mengamankan masalah itu, ya. Jadi kami harapkan, ya. Itu artinya apa? Kepolisian tidak tutup mata. Pak, kami mohon. Ini sudah bulan Juli. Ya, sebentar lagi mau-mauan 7 bulan Agustus. Kejadian bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli. Sudah 4 bulan Bapak, ya. Kami akan viralkan video ini sampai orang tersebut ditangkap. Dan juga kami akan viralkan video ini sama seperti kami memviralkan ketua RT yang melakukan persekusi terhadap orang-orang yang anak-anak muda yang melakukan doa rosario. Ya, karena apa? Ya, karena tindakan-tindakan intoleransi seperti ini tidak bisa diperbolehkan di bumi Indonesia. Itu saja, ya. Dan aku herannya. Daerahnya itu-itu aja. Daerahnya itu-itu aja. Daerahnya itu-itu aja. Gitu loh, ya. Aku heran sekali gitu loh. Ya, apa nggak bisa lagi? Kami orang Islam, apa namanya? Kami umat yang bukan beragama Islam, kami yang konghucu, kami yang Buddha, kami yang Kristen, kami yang pengandut kepercayaan. Nggak boleh lagi hidup dan tinggal di daerah kalian. Gitu loh, ya. Sementara negara ini negara hukum. Jadi itu dia. Jadi, tetap Om Pung Parbelak akan bersuara untuk masalah ini. Ini bukan untuk, ya, jarang-jarang Om Pung Parbelak serius. Karena memang ini bukan hal yang untuk ditertawakan. Bukan. Ini bukan hal yang untuk dibercanda-bercandai. Bukan. Jadi, kami mengharapkan supaya pemerintah boleh melakukan pengawasan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang menangat senamakan agama yang berusaha mengintimidasi orang-orang atau kelompok-kelompok kaum minoritas. Ya, ingat. Minoritas itu berbicara relatif. Ya, berbicara relatif. Di kampung-kampung Kristen tidak pernah ada dijumpai umat beragama Islam itu diintimidasi tidak boleh beribadah. Tidak pernah, ya. Baik di Papua, Sumatera Utara, di Maluku, NTT, di Menadu. Tidak pernah ada. Ya, Sulawesi Utara tidak pernah ada, ya. Demikian juga yang kami harapkan. Mari kita bergandeng tangan, ya. Karena aku tahu, ya. Ini bukan berbicara agama. Ini hanya okdum yang mengatasnamakan agama. Oke lah kalau kayak gitu. Salam parbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.